Apa jadinya film yang minim dialog bisa bikin penontonnya seterah sendiri? 2018 lalu, film ini begitu sukses. Meski bukan disutadarai sinias kawakan, tapi berhasil menghasilkan sebuah karya film yang sejajar dengan movie kreator kenamaan dunia sekalipun. Kalian sudah tahu lah film apa yang bakal aku review ini. Yap, ini dia review singkat, Film A Quiet Place. A Quiet Place menceritakan teror monster buta dengan pendengaran yang luar biasa tajamnya. Itu yang harus dihadapi keluarga Abolt ini. Sepasang suami istri diperankan Emily Blunt dan John Skrasinski dan ketiga anak mereka. Berbagai cara harus mereka hadapi untuk menghindar dari serangan tiba-tiba para monster menjeramkan ini. Tanpa suara, bahkan komunikasi hanya menggunakan bahasa isyarat. Seperti introku di awal, film ini memberikan experience berbeda dari sebuah teror. Bukan wabah zombie ataupun penyakit. Melainkan monster yang masih belum jelas asal-usulnya. Sebenarnya ini sih akan dibahas di film A Quiet Place Part 2. Namun disayangkan sekali harus gagal rilis karena COVID-19. Kembali ke laptop. Film ini mengamas teror monster dengan cara yang berbeda. Minim dialog yang hanya memanfaatkan ekspresi dan body language untuk berkomunikasi dengan penontonnya. Tapi, justru berhasil membuat penonton larut akan ketegangan yang kompleks. Dari babak pertamanya aja, film ini sudah berusaha meyakinkan penonton untuk bersiap dengan segala teror tak kunjung reda dari awal sampai akhir. Dan emang iya sih? Jelas, A Quiet Place memberikan ketegangan di level yang berbeda. Bahkan, sebatas paku bisa membuat ngilu yang konstan. Bohong kalau kalian pas nonton di bioskop kemarin, kawan-kawan nggak ada yang kerasa ngilu. Kemudian, nonton A Quiet Place ini ibarat emak-emak komplek yang lagi nobar sinetron, terus heboh sendiri. Yap, ini yang bisa dirasakan pas nonton film ini. Solidnya ini cerita berhasil ter-deliver, bahkan, sukses mengajak penontonnya bukan sebatas menyaksikan sebuah film doang, tapi juga ikut ke dalam filmnya. Ini patut diberikan tepuk tangan sih, jelas. John Skrasinski memang masih anak bawang dalam mendirik sebuah film, tapi membuktikan hasil kerjanya dengan kualitas film yang nggak ece-ece di A Quiet Place ini. Meski dari beberapa hal yang baik ku sampaikan tadi, film ini kadang menepis semua logika kita. Begitu banyak ketidak masuk akalan. Kenapa sih nggak bikin rumah dekat air terjun aja? Kenapa sih masih mikir bikin anak di tengah-tengah teror begini? Dan masih banyak lagi. Begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi mungkin di A Quiet Place Part 2 ada jawaban dari pertanyaan tadi sih. Tapi kekurangan minor tadi tertutupi dengan kualitas para jajaran pemainnya, Emily Blunt dan John Skrasinski yang emang aslinya laki bimik sih. Di film ini begitu natural, ibarat keduanya sudah tahu mau menghadirkan apa, film seperti apa ke penontonnya. Kemudian dua anaknya, Millicent Siemens dan Noah Jobb. Sebatas dua bocah aja bisa mengaduk emosi penonton. Good job. Dan yang terakhir, aspek sinematografinya mantul. Skornya bukan lagi. Gila sayang. So, buat kalian yang lagi di rumah aja, tonton lagi aja lah film ini. Di Netflix ada kok. Kalau streaming bajakan, entahlah ya. Itu urusan kalian dan Bambang gak mau tahu. Ya kawan, itu dia review sekatku untuk film A Quiet Place Part 1. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka. Klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya. Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit untuk diri. Terima kasih. Jaga kesehatan. Tetap positif. Dan jangan lupa bahagia.